Karena negara ini harus dipantau oleh anak muda Kalau mahasiswa pulang kampung, jangan hanya pulang liburan Menyambung pacarannya Dan kemudian banyak tidur Apa yang harus dia bikin? Organdanya harus berfungsi Ingatkan bupatinya Ingatkan wanikotanya Ingatkan gubernurnya Ingatkan DPRD-nya Ingatkan DPRR-nya Jangan cuma ngorok tidur di ruangan sidang Bahkan malas masuk di ruangan sidang Padahal apa? Dia makan gaji buta dari negara Ada beberapa poin yang memang anak-anak muda Milenial yang sedang diperbincangkan di Facebook Di Instagram, di Youtube Bahkan juga di TikTok Pertama Tingkat kepedulian anak muda pada kondisi kotanya Pada kondisi bangsa dan negaranya Hari ini dipertanyakan Kenapa dipertanyakan? Karena kita tahu begitu banyak Pengaruh-pengaruh yang luar biasa Menerpa kondisi anak muda kita hari ini Sangat jauh memang Dengan anak-anak muda Di tahun 1928 Di 1945 sampai dengan 1998 Tetapi satu yang perlu kita buktikan Bahwa anak muda hari ini Dengan segala kemewahan Fasilitas Dengan era yang luar biasa berkembangnya Maka tentu Kita juga mampu beratasi Punya cara untuk juga bisa berkembang Secara luar biasa Pada era yang sangat keren ini Di kesempatan inilah Nanti kita akan juga dialog sebenarnya Seperti apa tugas Sebagai netizen Karena kadang-kadang Eh biar Tommy Anggota DPR Urusi politik Biar Tommy Ustaz Urusi agama Kita anak muda Biar Tommy Urusan anak muda Tidak usah mikir lagi campur Yang bukan urusan tak Nah inilah yang mudah-mudahan Bisa terjawab di hari ini Apalagi di tengah-tengah kita Ada orang tua saya Yang sangat luar biasa Memberikan selalu ruang Kepada kami untuk berkreasi Beliau adalah anggota DPR RI Dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Bapak Dr. Haji Muhammad Aras SPDMM Kita berikan aplaus buat beliau Makasih banyak Pak Haji Kalau kita bicara anak muda Kita bicara 1908 Karena disitulah pertama kali Kita bicara tentang sosok anak muda Tiga anak muda ketemu Dr. Wahidin Ahmad Dahlan Muda Dan Hasim Asari Muda Belum jadi kian Pertemuan tiga anak muda ini Anak muda bangsa ini Kemudian lahir satu diskusi Yang sangat alat Tentang negara Tentang pendidikan Tentang regenerasi Tentang leadership Tentang karakter Tentang budaya Tentang kedaulatan negara Semua dibicarakan oleh Tiga anak bangsa ini Satu kesimpulannya Kalau mau panjang usianya itu Anak-anak muda Bikin wadah Kalau dalam bahasa kerennya sekarang Bikin organisasi Bisa formal Bisa tidak formal Bisa komunitas Bisa kelompok Asal jangan geng panrasu-rasu Dan Kak Jili Jili Dan Kak Jili Jili Itu satu Yang kedua Kalau mau bicara anak muda Harus berpikir tentang negara Tidak boleh berpikir dirinya sendiri Tidak boleh berpikir komunitasnya saja Tidak bisa berpikir kelompoknya saja Kenapa? Karena negara ini Harus dipantau oleh anak muda Ada statement Bung Hatta yang begitu lama Kalau mau lihat negara itu kuat Lihat anak mudanya Apa yang dia bikin Dan apa tindakan Kalau Bung Karno itu sudah biasa didiskusikan Statementnya tentang anak muda Saya hanya butuhkan Sepuluh anak muda Saya bentangkan jembatan emas Dari Sabang sampai Marauke Dan macam-macam Kalimat statement Testimoni seorang Bung Karno dan Bung Hatta Apa yang kita mau lakukan Anak-anak muda bangsa ini Kita ingatkan kepada partai politik Bahwa Anda lahir di negara ini Harus Anda menyumbangkan gagasan dan pemikiran Dan kecerdasan bangsa ini Bukan yang dipamerkan di anak-anak muda ini Korupsi di mana-mana Apa artinya yang kita mau lakukan? Bahwa mekanisme sejarah Mekanisme politik Mekanisme kebangsaan kita Harus kita perbaiki Dan anak-anak muda lah Menjadi tonggak estapetnya ke depan Anak muda yang kita butuhkan Anak muda yang peduli Peduli terhadap apa? Peduli terhadap bangsanya Peduli terhadap masyarakat lokalnya Peduli terhadap bangkasarnya Peduli terhadap sulit selatannya Peduli terhadap kampungnya Kalau lagi musim libur Pulang ke kampung masing-masing Bikin apa yang bisa dibukin di kampungnya Kalau mahasiswa pulang kampung Jangan hanya pulang liburan Menyambung pacarannya Dan kemudian banyak tidur Apa yang harus dia bikin? Organdanya harus berfungsi Ingatkan bupatinya Ingatkan wanikotanya Ingatkan gubernurnya Ingatkan DPRD-nya Ingatkan DPRR-nya Jangan cuma ngorok Tidur di ruangan sidang Bahkan malas masuk di ruangan sidang Padahal apa dia makan gaji buta dari negara Dari mana gajinya? Dari rakyat bos Bukan dari nenek moyangmu Bisa 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton